Kau hadir di dalam kehidupan kami, kau hadir di dalam ibadah ini, kau hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kau mau kami hidup makin menyerupakan engkau. Kami sadar, mana mungkin kami bisa hidup sehari lepas sehari menjadi lebih baik, jikalau engkau tidak menolong dan menopang kami. Terima kasih karena engkau memang ya dan amin adanya, hadir terus bukan cuma menyelamatkan kami, tapi menyempurnakan hidup kami. Semakin menjadi serupa dengan engkau, memuliakan engkau dan memberkatin sesama. Berbicara kami rindu untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengamini pertolongan roh kudus sepanjang ibadah ini. Amin, silahkan duduk. Shalom semuanya, salam sehat. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Sekarang kalau kemana-mana, salam sehat ya. Dan selamat datang, selamat beribadah untuk teman-teman dari Kavenan. Semua bisa berbahasa Indonesia? Sudah sedikit-sedikit bisa. Much, much better ya. Karena makin sering ke Indonesia, rasanya bahasa Indonesia itu tidak sulit untuk dipelajari. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang buat saya itu sudah lama dipikirkan, dibolak-balik. Sungguh merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk disampaikan. Karena ini adalah golden rule ya. Hukum emas. Yang dikatakan satu praktek yang ada di dalam hampir setiap agama. Dan dunia memandang kita orang Kristen sebagai orang yang seharusnya menghidupi hukum ini di dalam kehidupan kita. Dan celakanya. Kita tahu kita tidak selalu bisa sempurna menyelenggarakannya. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan juga tidak merasa selalu bisa menjaga hukum ini terjunjung tinggi sepenuhnya dalam hidup ini. Selalu ada loop-loop kecil. Tapi Tuhan tidak memandang kita untuk menjadi sempurna di dalam pelaksanaannya. Tetapi menjadi belajar terbuka untuk terus bertumbuh. Ada amin? So hukum ini ada di dalam setiap agama. Hampir dalam seluruh agama punya ada hukum emas ya. Dimana disitu mengatakan praktek hidup dalam kasih sebetulnya ya. Hukum-hukum agama di dunia ini mengajarkan hukum emas dalam bahasa yang lebih namanya negatif atau pasif. Kamu jangan berbuat apa yang tidak kamu suka orang lain perbuat kepada kamu. Jadi jangan berbuat apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat sama kamu. Kamu tidak mau tiba-tiba orang marah sama kamu, ngomong kasar sama kamu. Kamu jangan ngomong kasar sama orang lain. Kamu tidak mau ditipu, tidak mau dicedrai orang lain, dibohongin orang lain. Jangan bohongin orang lain, jangan tidak setia. Cengli tidak? Masuk akal tidak? Bagus tidak? Bagus. Kalau semua orang melakukan hal ini, dunia ini akan tanda petik baik-baik saja. Tapi coba bayangkan dan gambarkan dan bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Seperti yang tercantum di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 ya. Disitu merupakan hukum emas, praktek hukum kasih di keseharian yang diajarkan Tuhan Yesus berbunyi seperti ini. Coba kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu sekalian apa bedanya yang diajarkan Tuhan Yesus dengan yang tadi sebagian besar agama ajarkan? Jawab kalau saya tanya T, bukannya gak huleng. Kalau gak huleng gak tau ya, bukannya diem-diem aja gitu bengong gitu maksudnya begitu ya Bapak-Bapak ya. Apa bedanya dengan yang tadi? Ayo bicara dong. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Apa bedanya disini? Belum ada yang nangkep. Inilah perbedaan signifikan yang membuat dunia berbeda kalau kita hidupi. Kalau tadi jangan berbuat yang jelek, yang jahat, yang buruk, yang gak berguna. Karena kamu gak mau orang juga begituin kamu. Jadi semuanya cara reaching, jadi orang baik di lingkungannya sendiri-sendiri, dunia ini gak akan lebih baik. Mungkin sedikit lebih aman, tapi gak jadi lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan yang baik, hanya tidak melakukan yang buruk. Yang gak melakukan yang buruk juga dunia akan jadi baik. Iya, iya sih. Tapi bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena dunia yang berdosa ini membutuhkan satu tindakan-tindakan proaktif yang baik yang mengubahkan dunia. Yang memberikan teladan dan contoh kepada dunia. Bagaimana itu hidup manusia seperti yang Tuhan kehendaki yang diciptakan sebelumnya. Segambar dan serupa arah dan menjadikan dunia ini indah, baik dan sejahtera. Yesus berkata perbuatlah kepada orang lain. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Di sini kita melihat satu kondisi, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bersifat aktif. Apa? Aktif. Melakukan sesuatu kepada orang lain yang kamu harap, kamu inginkan orang lain berbuat sama kamu. Jadi kita berbuat sesuatu yang aktif. Kalau semua orang berbuat sesuatu yang aktif untuk perbaikan, dunia ini lebih baik enggak? Lebih baik. Kalau orang tidak berbuat apa-apa untuk memperburuk keadaan, dunia ini mungkin enggak lebih buruk tapi enggak akan lebih baik. Nangkap sekarang bedanya. Sehukum Tuhan dalam hal hukum Masus bagi saya itu jauh lebih mulia, lebih indah. Tetapi juga tidak mudah. Karena lebih mudah bagi kita untuk mungkin menahan tidak berbuat buruk walaupun itu sulit daripada kita berbuat baik. Ternyata orang tetap bersikap buruk sama kita. Iya, Pak. Keterduran kita, oke gue enggak jahat sama lo. Lo jangan jahat sama gue. Aman. Tapi kalau lo jahat sama gue, sorry kalau gue juga tidak tahan emosi. Kamu setia sama saya jadi suami, jadi istri. Kalau kamu setia, gue jadi istri, suami yang setia juga. Mati-matian buat kamu. Tapi sekali kamu nyeleweng, awas kamu ya. Nah, saudara sekalian, hukum Mas ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sesehari. Dan itu mencakup segala aspek di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, terbayang enggak? Saya boleh jalan-jalan enggak? Enggak ada rekaman ya. Saya boleh jalan-jalan ya. Segala sesuatu itu artinya apa? Di situ dikatakan hosa, bukan dosa ya. Segala sesuatu, segala hal, segala aspek di dalam kehidupan ini. Saya mencoba membayangkan itu segala sesuatu di dalam aspek hidup pribadi. Orang ke orang pribadi. Dalam hidup berkeluarga. Jadi apa yang misalnya kita ingin orang lain perlakukan kepada keluarga kita. Di dalam komunitas gereja. Apa yang kita harap masyarakat di mana kita berada di Indonesia berbuat kepada gereja sebagai komunitas. Sebagai lingkungan tempat bertetangga. Apa yang kita mau orang lain perbuat di dalam kompleks perumahan kita. Perbuat begitu juga lah. Di situ, di mana kamu menjadi bagian tetangga, bagian gereja, bagian komunitas, bagian rumah tangga. Segala sesuatu. Di dalam kehidupan pribadi, di dalam ranah kehidupan umum. Di kamar mandi umum. Saya tercoba cari yang praktis. Kita ingin supaya segala sesuatu dalam hidup umum. Saya masuk ke kamar mandi, kamar mandi umum, WC umum. WC-nya bersih, enggak jorok. Kalau kita pengen selalu begitu, paling enggak tetang firman Tuhan, lakukan dulu. Kalau kamu pakai WC umum, pakailah dengan baik. Jangan jorok. Di jalan paling enggak senang kalau kita disalip, disrempet sama orang. Orang tidak mengikuti peraturan. Saya ingin semua orang melakukan. Berkendaraan itu dengan sepan santun, sesuai dengan aturan. Lakukan dulu begitu. Nah itu maksudnya dalam segala aspek. Anda jadi atasan, jadi bawahan. Di dalam konteks itu, juga berlaku. Kalau Anda lagi jadi karyawan, bukan bos. Apa yang Anda harapkan, bos lakukan kepada Anda. Tempatkan kalau Anda menjadi bos punya karyawan, kamu ingin karyawannya seperti apa? Lakukan begitu. Nah ini adalah sesuatu konsep yang bagi saya, wow luar biasa ya. Di dalam suami istri juga sama. Jadi segala sesuatu mencapai segala aspek dalam hidup. Ini kita bisa menerapkan hukum mas ini. Dan hukum mas ini berpraktekan di dalam konteks satu, keputusan pribadi, pilihan pribadi. Kalau kita diminta melakukan sesuatu yang baik, lebih dahulu kepada orang lain, nanti kita lihat di belakang hari. Di situ merupakan apa yang kamu kehendaki, itu bukan disuruh, bukan dipaksa, bukan terpaksa, bukan karena tidak berdaya, tetapi saya bertanggung jawab untuk pilihan, keputusan saya melakukan hal ini. Karena saya rasa kalau saya lakukan ini, dan orang lain semua melakukan seperti yang saya lakukan, our world, our life will be better. Dunia kita, hidup kita menjadi lebih baik. Ada yang lupa matiin handphone, atau phone phone saya bunyi. Ya, terima kasih. Nah, sama. Gak apa-apa. Kalau ada orang lain berbuat salah, lalai, kalau lagi kita lalai gitu, kita mau orang lain, padahal gitu melotot sama kita, terus orang-orang makhlum, gak apa-apa, saya juga bisa lupa. Then do the same. Jadi itu keputusan pribadi. Tanggung jawab saya, kalau saya mau berbuat sesuatu. Kalau saya mau membuat dunia ini lebih indah, mempraktekan, karena saya sadar sebagai orang percaya, tadi Yung Siang bilang, ada roh kudus di dalam kita. Menolong kita, membantu kita, saya ambil tanggung jawab. Jadi kalau ada sesuatu tidak baik, kurang baik, jangan kamu sih begitu, jadi aja saya begini. Enggak, saya tidak melakukan bagian saya. untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk merespon situasi yang buruk. Saya yang bertanggung jawab. Berbagian untuk tidak menciptakan kehidupan, relasi, suasana kerja, rumah tangga yang ternyata belum baik, belum sempurna. Jadi apa, segala sesuatu yang kamu kehendaki, artinya apa? Kita bertanggung jawab untuk apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Yang kita lakukan, yang kita katakan. Dan kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah untuk memilih apa yang baik, yang perlu yang benar untuk dilakukan. Sampai di sini mengikuti? Jadi hukum emas itu bukan soal karena semata-mata sebagai hukum, keharusan. Tuhan tidak pernah memberikan hukum, memaksa kita. Tuhan memberikan hukum untuk menolong dan memandu kita. Dan kita punya kebebasan, kita mau mengikutinya? Enggak. Kita mengikutinya berapa persen? Lima persen? Sepuluh persen? Lima persen? Tujuh puluh persen? Atau seratus persen? Dan dimanapun kita berada, Tuhan ada untuk mengasih, menolong kita. Mengampuni kita waktu kita tidak bisa dan tidak sempurna. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Lalu di situ kan kehendaki apa? Orang lain berbuat kepada kita. Nah di sini saya melihat, saya gungulkan di sini, Tuhan mau menerapkan hukum emas ini dalam konteks kita punya satu empati ya. Loh bukan empati kan, apa yang orang lain mau, yang kita mau orang lain perbuat pada saya. Berarti orang lain mesti sempati dong sama saya. Tetapi saya melihat bukan bahwa saya sebagai sentral. Saya melihat ini, memang apa yang orang lain mau perbuat kepada saya. Tetapi di sini dalam pengertian begini, pada waktu saya ada di dalam posisi mereka, kira-kira saya mau orang berbuat apa ya sama dia. Nah kira-kira begitu. Dalam konteks inilah hukum emas ini diterapkan. Jadi maksudnya begini ya, seperti tadi misalnya, dalam hubungan suami istri deh, supaya lebih gampang ya. Namanya suami istri, mula-mula sih selalu bulan madu ya. Nanti lama-lama mulai ada ini, itu, ini, itu gitu kan. Entah dari sikap, dari perkataan ya. Ya, saya sedang mendampingi satu ibu yang bilang, bu, 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 saya stres banget. Setelah diceritakan begitu banyak masalahnya, saya pikir si ibu ini tuh agak terlalu perfeksionis mungkin. Oh ternyata enggak. Dia menjadi begitu karena ternyata ada dampak di hidup rumah tangganya. Dan awal-awalnya kenapa dia jadi suka marah, gampang marah, dia sedih sekali karena dia ingin jadi saksi Tuhan yang baik bagi semua orang. Tapi marah-marahnya itu, maksudnya kok saya enggak jadi saksi Tuhan yang baik. Dan dia mulai bercerita lagi, mundur lagi. Ada satu bagian yang membuat dia menjadi pemarah. Ternyata dia terlukai oleh suaminya. Misalnya begitu. Nah, jadi pada waktu kita melakukan yang baik, tapi orang tidak melakukan yang baik kepada kita. Lalu bagaimana? Respon kita ketika kita dikecewakan, ketika kita dilukai, itu pun pilihan menerapkan hukum emas. Yang tidak mudah loh. Kalau menerapkannya keliru, kita bisa sakit jiwa loh. Stres. Berubah karakter kita. Kalau kita melakukan yang baik, suami, istri kita tidak berbicara dengan baik. Atau paling buruk ternyata berselingkuh, tidak setia kepada kita. Bagaimana respon kita, kalau ternyata saya yang tidak baik, dan saya bisa berselingkuh, atau saya bisa salah kelola uang, gagal menjadi pendamping, atau kepala rumah tangga. Kira-kira saya berharap, pasangan saya, orang selumah saya, bagaimana memperlakukan saya? Nah, begitulah kamu perlakukan orang lain. Pasangan kamu. Jadi, bagi saya hukum emas, itu merupakan satu bentuk belajar, empati, bahwa manusia ini rapuh. Manusia ini lemah, manusia ini bisa gagal, bisa bersalah. Dan kalau pada satu saat kita ada di situ, gagal dan salah. Apa yang kamu harapkan orang lain perbuat kepada kamu? Orang mungkin mengerti, orang mungkin memahami, mengampuni, bersedia memberi kesempatan kedua, begitu juga sekarang kita perbuat kepada orang lain. Ketika kita ketemu, orang yang kepadanya kita mencoba baik, melakukan yang terbaik, ternyata dia gagal dan melukai kita. Kenapa? Karena ketika kita memilih keputusan untuk menerapkan hukum emas, itu menolong kita tidak terluka sebetulnya. Menolong kita tidak menjadi kepahitan. Menolong kita tidak stuck, mundur dalam perjalanan pertumbuhan kita, tetapi kita bisa tetap maju dan mengalami kuasa perubahan Tuhan. Di dalam banyak kisah dan kehidupan, saya dengar, saya baca, saya suka nonton juga. Kira-kira cerita hidup itu begitu. Ternyata bisa berlaku kalau hukum emas diterapkan. Dalam segala situasi dan keadaan, mulai hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Itu betul-betul menjadi satu berkat dan solusi yang memperindah hidup kita dan memperindah hidup dunia. Segala sesuatu yang kamu, kandaki orang lain perbuat pada kamu, dikatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi di sini dikatakan apa? Saya melihat di sini bahwa hukum emas itu sekali lagi seperti saya katakan di depan, merupakan satu tindakan yang perlu dipilih oleh kita dengan sadar dan tanggung jawab dalam segala situasi dan keadaan sebagai tindakan proaktif, sayang aktif duluan. Dan dilakukan dengan hati yang tulus. Tulus melampaui hukum tabur tua. Perhatikan, firman Tuhan tidak berkata, segala sesuatu yang kamu kandaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian, sehingga orang lain pada akhirnya berbuat begitu juga sama kamu. Begitu gak ayatnya? Begitu gak? Halo, begitu gak? Ayat ini berhenti di mana? Segala sesuatu yang kamu kandaki orang lain perbuat pada kamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Titik. Sebab itulah semuanya ringkasan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sini kita lihat, walaupun dikatakan pertimbangan pemikirnya, apa yang kita pertimbangkan, rasanya kalau saya mau diperlakukan orang lain maunya begini. Kalau orang ngomong sama saya maunya begitu, saya harus berbuat begitu. Lalu ternyata saya sudah baik pun orang tidak baik sama saya. Terus bagaimana? Pilihan lagi. Kita masih tetap menerapkan hukum mas, atau hukum masnya di stop. Saya sudah ngomong juga sopan sama orang di rumah saya. Sama anak saya ngomongnya sudah hanyu limau, padahal saya orang tua dia anak saya. Tapi ngomongnya gitu. Oh gak boleh ngomong Sunda, ada orang Singapura. Ya gitu aja. Masih kasar sama saya. Masih tidak sopan sama saya. Kadang-kadang nyakitin hati. Aduh mending aral. Eh gak boleh lagi. Begitu sakit hati katanya gitu ya. Jadi orang tua kurang apa. Jadi saya juga sekarang indiferen aja deh. Jadi cuek, bebek, keras hati. Sebodoh amat. Nah itu pilihan juga. Firman Tuhan mengajarkan, kita tetap melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Meskipun responnya buruk, pilihan tetap di pihak kita. Apakah kita tetap proaktif dan terus meresponi dengan baik. Saudara, kondisi-kondisi ini ternyata saya rasa penting dan perlu untuk kita pikirkan, dan simak, dan praktekkan secara pribadi. Karena apa? Hari-hari ini situasi kehidupan banyak sekali. Tekanan hidup yang membuat seseorang itu menjadi, kadang-kadang di dalam perjalanan hidupnya menjadi terluka, menjadi trauma, menjadi stres, lalu mengalami kondisi gangguan kesehatan mental, dan tidak menjadi dirinya. Maaf saya selalu hubungkan dengan kondisi begini. Karena ada juga situasi-situasi keadaan di mana orang karena, satu dan lain hal, faktor X yang berkenan dengan faktor biologis, faktor cedera, gangguan otak, bawaan genetik, perkembangan otak tidak sempurna, terkena virus di dalam masa pertumbuhan, lalu ketika satu titik di dalam kehidupannya, terpicu menjadi mengalami segala macam penyakit, biologis, medis, secara otak sekarang, yang kita kenal dengan masalah gangguan kesehatan mental. Menjadi seseorang yang tidak mudah diajak hidup bersama loh. Dan itu bukan karena kurang rohani. Dia bisa bahaya sama orang, tapi sama orang tertentu khususnya orang serumah, bisa seperti Mr. Hyde and Mr. Jekyll. Orang tidak percaya, masa suami kamu begitu? Masa istri kamu begitu? Anak kamu begitu? Enggak, kok ngomong kita sopan? Mending ke air gitu ya. Dulu gak tau dirumah dia monster gitu. Ya sudah bagaimana hidup dengan seperti itu, tanpa kita menjadi orang yang terluka, terpuruk, tercabik-cabik, tapi dengan anugerah Tuhan, kita tetap bertumbuh. Aduh ini kepencet-pencet, sorry. Jadi saudara sekalian, ini adalah satu bagian daripada hidup, sebetulnya hukum mas untuk menolong kita. Yang hanya karena anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan bisa hidup, meresponi, proaktif, tetap tulus. Kepada mungkin pasangan yang karena keberdosaan manusianya, tidak sempurna dan melukai kita. Tidak selalu baik. Kepada orang tua kita yang mestinya jadi panutan, ternyata bisa mengecewakan kita. Kepada anak-anak yang ternyata setelah kita baik-baik, sekolahkan, besarkan. Sudah besar jadi orang yang cuek dan tidak mikirin orang tua. Saya tidak membenarkan dan membiarkan orang-orang ini tetap dalam kondisinya. Prinsip saya, kalau you mendengar firman Tuhan, saya bisa tahu ini benar bisa salah. Tergerak untuk saya harusnya berubah, tetapi belum sempurna. You masih orang yang punya kesehatan. Tinggal urusannya mau mengandalkan Tuhan, bertobat atau enggak. Tapi kalau ada dalam satu konteks situasi keadaan, orang itu sudah tidak lagi merasa benar dan salah, merasa terus benar, walaupun dia salah. Orang sekitarnya jelas tahu dia salah, tidak benar, dan dia tidak berdaya. C-U tahu gitu kan. Menyadari titik lemahnya kayak titik buta. Didoain gak mempan juga. Bukan doanya gak kuasa, Tuhan Yesus gak ada kuasanya. Saya bilang mesti pergi berobat. Sesuatu terganggu dan perlu bantuan profesional. Supaya nyambung lagi. Dan bisa hidup sebagai manusia yang normal oleh pertolongan anugerah Tuhan. Hukum emas menolong kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Karena dosa merusak manusia secara spiritual hubungan dengan Allah. Dan secara psikologis perjalanan hidup manusia yang bisa saling melukai. Dan gagal dan menimbulkan dampak bagi sesama dengan segala efek kehidupannya. Mupun secara biologis yang merusak struktur dasar prosesor hidup manusia di kepala kita. Jadi hukum emas itu melampaui hubungan tabur tuai. Melampaui. Kalau dunia ini apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu jadi orang baik, jadi papa mama yang baik. Jadi suami, jadi istri, jadi orang yang setia, yang baik bertanggung. Nanti pasti anak-anak kamu juga siausuan. Pasti anak-anakmu juga nurut bararae. Ya sama orang tua sopan, hormat. Pasti nanti kamu punya anak, cucu juga sopan, hormat. Ini hukum dunia yang bisa benar. Tapi saya mau bilang, belum tentu 100% selalu begitu. Karena manusia berdosa. Manusia egois. Manusia tidak bisa selalu mengerti menghargai yang baik dan berpikir, ya lu baik sama gue, gue juga masih baik sama lu. Sadar gak, saudara sekarang? Be real. Realistis. Dunia kita, dunia berdosa. Dan hanya kita melindungi diri sendiri, keluarga kita kalau bisa, tapi keluarga itu juga ada diri-diri yang lain yang harus melindungi diri sendiri. Kita perlu belajar hukum tabur tuai. Kalaupun saya sudah melakukan yang terbaik, seperti yang Tuhan perintahkan, dan saya tidak boleh menyerah untuk terus bertumbuh, dan pihak lain tidak memrespon yang baik, gagal memenuhinya, kita tidak berhenti untuk tetap mengenakan hukum ini. Karena hanya dengan hukum ini kita tetap sehat, dan bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. God, my point. Karena kalau enggak, saudara, kita akan terlindas oleh ketidaksempurnaan hidup manusia berdosa. di dunia ini. Bagaimana seseorang bisa tahan hidup, jika dia terluka dan terluka lagi dan terluka lagi. Apa yang kamu harapkan, orang perbuat pada kamu ketika kamu terluka dan tidak berdaya? Pikirnya ke sana. Mana tahan dong bu, hidup kayak begitu. That's why. Kita enggak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan. Menolong kita dari hari ke hari. Tanpa itu, impossible. Dan saya melihat seberapa banyak orang yang bersedia untuk mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan cuma mengetahuinya, dan mencoba menerapkan hukum emas ini, menemukan kehidupannya menjadi kehidupan yang terus menjadi makin indah dan sempurna. Itu kehidupan yang terus mengarahkan diri, menjadi diri yang semakin dewasa, menjadi diri yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hidupnya menjadi garam dan terang. Walaupun mungkin dia hidup di tengah lingkungan yang penuh kegelapan. Dia seperti bunga teratai, yang hidup di tengah lumpur, tapi dia tetap menjadi bunga yang cerah, bersih dan mekar dengan indah. Karena menerapkan hukum emas. Dan ini juga yang akan membuat seseorang menjadi seseorang yang bagaimana, saya katakan makin serupa dengan Tuhan Yesus, karena bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan buruk sekalipun, Tuhan Yesus selalu membalas dengan hukum kasih tertinggi. Makanya disebut hukum emas. Paling tinggi, emasnya 24 karat lagi. Bukan 22 karat, apalagi 16 karat. Ya enggak? Bayangkan. Kita hidup di dalam suami istri. Kita hidup sebagai orang tua anak. Saya sebagai anak lihat papa mama kenapa jadi begitu sama saya. Karena penyakit atau karena... Tapi kita tetap dengan kemurahan Tuhan, tetap mengasihi, mengampuni papa mama, mendamping. Tapi kitanya jangan sampai sakit loh. Kalau kitanya sampai sakit, berarti kita ada yang salah. Ada yang diforsir dengan tidak tepat. Nah itu kita perlu belajar. Nah karena mau belajar inilah, itu akan memproses hidup kita menjadi seorang yang makin serupa Kristus. Ketika kita menerapkan hukum emas, saudara-ku yang kekasih, kita akan menemukan bahwa hubungan kita dengan sesama mempunyai koneksi yang sehat. Sekali lagi belum tentu timbal balik. Saya sekarang sangat sekali hati-hati memakai kata timbal balik. Karena tidak semua relasi akan berlaku timbal balik. Seharusnya timbal balik. Tapi kalaupun tidak timbal balik, kita bertanggung jawab untuk putusan kita meresponi dengan sikap Kristiani hukum emas. Dengan demikian, saya katakan, yuk hidup sama orang yang suka bertengkar. Dia ngomong kasar, yuk tenang aja diam. Ya? Oke, oke. Sudah? Kamu minum dulu ya. Tadi marah-marah capek. Saya boleh pergi? Oke. Kira-kira hubungan begitu akan bikin kita sakit enggak? Saya belajar dari pembantu saya. Lucu ya? Dia orang Islam. Bukan berarti pembantu ini, bukan. Tapi ada satu bagian yang saya rasa, she got the point. Saya sebetulnya berencana, tanda petik, untuk membiarkan dia menikahi pacarnya. Karena ada hal-hal yang saya tidak suka yang dia lakukan dengan pacarnya di luar. Aku ngomong, saya terasa kamu lebih baik menikah aja cepetan. Ya? Ya bu, jadi ibu ngaturnya bagaimana? Sebetulnya dia orang kerja lumayan juga sih. Saya sudah ada cerita beberapa orang pembantu saya, ini unik sekali ya. Oke, saya sudah cari, jadi bulan depan ini November. Lalu berapa, dua hari yang lalu, saya lagi ke bagian dapur, dekat teman-teman. Dia sudah dengar lagi dimarah-marahin tuh, pacarnya. Aduh itu, ngomong. Kenceng banget apa audionya dibuka kali ya. Dia tidak menjawab satu kata pun. Diem aja. Ngomongnya tuh, terserah kalau saya tuh benar-benar udah emosi tuh. Kalau Pak Henry, untung Pak Henry gak pernah begitu ya. Ngomong begitu, gue walaupun ibu pendeta bisa ngamuk, dia ngomongin gitu loh ya. Benar-benar kurang ajar gitu loh. Tidak menghargai harkat manusia gitu loh. Aduh gitu lah. Jadi sudah selesai, terus saya panggil, Yati kesini, kamu betul mau menikah dengan dia? Ya bu, kamu dibegitukan kamu tuh mau. Ya bu, memang dia lima kali cerai karena memang suka marah katanya. Dan istrinya gak tahan. Kamu mau jadi orang yang keenam? Dia bilang, hati saya sudah berat sama dia bu. Saya cuma punya satu prinsip, ibu saya mengajarkan saya. Kalau kamu sama orang bertengkar marah, kamu diem. Diem, jangan bantah satu kata. Gue respect lu sama dia. Saya ini orangnya kalau ini pucang, YouTube saya, pucang lipisan gitu ya. Tahu sendiri siapa saya. Tapi saya coba jangan gitu gitu sama orang ya. Ya udahlah gitu. Saya masih belajar, wah dia udah rada maju sedikit daripada saya. Bisa begitu ya. Pucuk deh. Jadi bagaimana nih? Ya bu, saya mau kawin, tapi uang belum cukup. Ya udah deh, perpanjang lagi sebulan deh. Ya pelan-pelan deh. Saya ngomong sama pembantu baru. Sorry, kamu mau cari kerja orang lain, kalau mau sama saya, boleh gak? Maaf, tunggu satu bulan lagi. Ya tapi ibu beneran, ya saya udah pengen kerja sama ibu, ngomong kerja sama orang lain. Ya ini ada satu kondisi, saya bilang, saya mohon maaf. Menarik? Ya kan? Ketika kita memilih berinisiatif, proaktif melakukan apa yang kita rasa yang terbaik, yang seharusnya diperlakukan sama orang. Meskipun orang boceng di sana kita, at least hubungan itu masih bisa diperlakukan. Berapa banyak sih dalam kehidupan kita nih, yang sebetulnya rumah tangganya dari dulu-dulu udah mau cerai. Tapi karena ada satu pihak yang berkata, saya akan tetap pegang hukum Tuhan, saya hidup mengasihi, saya hidup mengampuni, dan rumah tangganya tetap terpelihara. Sampai mungkin terjadi perbaikan, atau sampai salah satu pasangan meninggal, kalau yang meninggal itu yang bersalahnya, yang buruknya, maaf, dia jadi terbebas. Sekarang saya sudah bebas. Saudara jangan pikir orang meninggal itu selalu jelek. Betul? Tapi kalau yang meninggalnya yang baik, dia sudah selesai mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, memelihara rumah tangganya, menyelesaikan pertandingan imannya, dan menerima mahkota kehidupan sebagai pemenang. Amin apa amin? Mana yang lebih baik? gue sudah tahan orang mah. Udah gak tahan saya sih. Ya, udahan aja. Saya gak menyalahkan, walaupun saya tidak setuju dengan perceraian. Karena kalau dipaksa dan you gak belajar, you akan jadi orang sakit. Mental breakdown, dan kalau udah mental breakdown itu, kasian sekali. Tapi kalau you memilih hukum kasih, dan tidak boleh tidak mengandalkan Tuhan, something good. It's still there for you and your family. Amin? Ya, ketika kita memilih hukum Tuhan, yaitu hukum emas, maka kita akan menemukan bahwa, dunia lingkungan hidup kita makin indah. Karena ada contoh-contoh baik, yang menerapkan hukum emas, hukum kasih di dalam segala aspek kehidupannya. Tetangga buang sampah, atau kececeran gak peduli, cuman bersih bagiannya, bagian kotornya ke kita. Kita gak bales buang sampah ke dia. Ya, kita bersihin. Kalau perlu bagiannya kita bersihin. Entah dia berubah atau enggak, pokoknya lingkungan kita menjadi lebih baik. Bisa gak? Bisa. Dagang, di pasar, buka kantin. Terapkan hukum emasnya. Dalam hal mencari untung, bukannya gak boleh cari untung. Tempatkan. Kalau Anda jadi rekan dagang, bagaimana Anda mau rekan dagang Anda memperlakukan Anda sebagai customer. Dan kalau dilicikin gimana? Nah, tempatkan lagi. Kalau dilicikin gimana? Kalau Anda jadi orang yang tahu meliciki dan salah, ketangkep basah satu kali, apa yang kau harap orang lain perbuat sama kamu? Nah, lakukan begitulah. Itu namanya hukum Kristus. Aduh, hese semu. Susah. Ya memang susah. Karena tujuan Allah bukan kita jadi orang selamat masuk surga, haleluya. Tapi, hendaklah kamu menjadi sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Lengkap, penuh, utuh, dewasa. Hidup kita bertumbuh menuju integritas kasih yang menyeluruh. Ungkul, penuh. Kalau lingkaran itu full circle. Entah kita terjadi itu di dunia ini, atau nanti waktu kita ketemu Tuhan Yesus, for sure sudah pasti disempurnakan. Tuhan mau kita bertumbuh ke arah kasih yang sempurna. Life can be imperfect. Hidup bisa tidak sempurna. Tapi kita punya pilihan dan panduan bagaimana menjalani hidup yang tidak sempurna. Hidup dengan orang yang tidak sempurna. Penutup. Kalau kita bisa hidup dengan hukum kasih menjadi semakin serupa Bapak, berarti kita menjadi semakin sehat. Seperti yang Tuhan ciptakan. Pada awal manusia diciptakan di Taman Eden. Orang yang sehat itu salah satu bagiannya adalah punya kapasitas kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih karena aku memberikan hukum emas walaupun seringkali mudah dimengerti tapi tidak mudah untuk diterapkan. Namun kau menyediakan kasih karunia dan pertolongan roh kudus dan segala yang perlu bahkan pengampunan, kesabaran ketika kami jatuh bangun. Kami bersyukur. Tolong kami menjadi orang yang terus membuka diri dan makin disempurnakan. Bertumbuh menjadi pribadi yang makin sehat oleh anugerah Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Yang makin menghidupkan hukum emas perintah kasih di dalam keseharian kami. Mulai dari lingkungan keluarga kami lingkungan pekerjaan kami lingkungan pelayanan kami lingkungan hidup bertetangga kami dimanapun di tempat umum kami berada kami selalu ingat menjadi seorang yang mengambil inisiatif proaktif menerapkan menghidupi hukum emas. Tuhan terima kasih Engkau selalu ada membantu kami dalam nama Yesus yang hadir dan menolong kami kami berdoa Amin